Oke guys, kembali lagi di channel Android 1 Kali ini gue akan nge-flashroom ya, nge-flashroom MUI mod, yang udah di mod yaitu punya st.ges yang baru, ini Android 10, oke jadi base-nya punya ID yang 11.0.1 oke, yang Android 10 nah ini gue dari MUI 9 eh, MUI 9, MUI 11 Android 9 oke, langsung aja biar cepet langsung aja masuk ke TWRP jadi TWRP-nya ini masih di ini ya masih di apa namanya masih posisi di room MUI 9, TWRP 9 nah untuk nge-flashnya seperti ini oke, belum masuk ya oke, belum masuk oke, sudah masuk TWRP ini lagi saryawan oke, ini TWRP-nya 0924 itu yang TWRP khusus 9 ya 9P oke nah, sarannya sekarang ini biasa kita mon dulu biar kemudian 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 home lalu wipe advance wipe advance wipe oke, advance wipe delvick data change system vendor ya sebelumnya backup dulu datanya kalau misalkan ini gak bisa di apa namanya gak bisa booting booting ya gak bisa booting itu di format data gitu oke kok ini sih gak fokus ya ah gak fokus ya nah nih abis itu di swipe jangan lupa di backup dulu ya oke web sukses lagi kenapa sama vendor jadi soalnya ini kan nge-flashnya pake room android 10 sebenernya otomatis sih akan keganti oke ini udah di wipe langsung install nah ini pilih roomnya gak fokus lagi malum coy nah ini ya begonia 1101 1101 ya ini id tuh oke langsung di swipe aja oke tungguin biasanya lama coy oke ini bisa apa depannya nunggu gue pause dulu ya biar gak kelamaan oke 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 cuy ini udah selesai nih tepat jam 8 CPU 42 derajat oke baterainya masih banyak masih 89% oke disini mode id st.gas yang android 10 base-nya id itu sudah include magisk jadi jangan install magisk lagi kalau bisa biarkan aja udah langsung install install room udah langsung aja reboot system nah ini udah kayak gini ada satu poin lagi cek dulu di bagian hapus kayak dulu waktu itu yang bagian apa sih namanya yang boot recovery itu loh ngerti kan nah yang ada di file manager eh buka file manager maksudnya lalu cari vendor nah disini vendornya cuma segini doang nih atau di sistem root root-nya juga gak ada coba sistem root nah sistem oke gak ada juga biasanya di sistem vendor sama etc nah disitu ntar ada recovery bot apa gitu oke ini udah gak ada ya itu biar menyakinkan aja kalau ada itu dihapus itu penting banget jadi biar gak boot loop atau break oke gak ada ya itu sebentar gue cek lagi itu gak ada bener oke nah setelah gak ada lalu di mount system dulu cek lagi mount system tuh kan dia mount systemnya udah ketutup jadi harus dibuka lagi nah terus pilih ke advance lagi ke advance lalu pilih close AVB oke ini dua-duanya di checklist lalu swipe oke selesai oke ya selesai habis itu di restart aja nah tunggu sampai dengan sampai selesai itu oke udah sampai home screen oke kita reboot system reboot system oke masuk ke logo masuk logo redmi kalau udah muncul logo redmi itu udah tenang sebenarnya gak bakalan break ya masuk facebook facebook oke mumpung langsung masuk ke facebook langsung pasang twrp aja ya ini kayaknya gak tau kenapa nih mau bunting nih langsung aja pasang recovery khusus ini ya twrp10 ya nih oke ini recovery 9 gue bentar gue rendahin dulu 9 bentar direndam lagi diganti recovery oke langsung langsung aja twrp klik twrp flash oke ini diantra-entra aja oke mana tadi ini dia recovery right oke udah selesai nah kalau udah selesai itu tandanya ada tulisan seperti ini mana ya aduh gak kelihatan dong aduh makdum kameranya nih ah gembel banget ya nah nah nih tuh transmisi oke transmission oke coba dimasuk ke recovery lagi biasanya temen-temen tuh anak-anak pada langsung ke ini kemana namanya langsung ke reboot system mau cuman ini gue pertama kali ya gue pertama record dia langsung ke facebook ngetok kenapa harusnya di format data sih sebenernya cuman tadi gue gak format data ya oke langsung masuk logo mi redmi oke ini udah masuk TWRP nah ini TWP-nya udah TWRP 10 tuh lihat TWRP 12 10 nah kalau udah diganti TWRP mendingan di format sekalian biar afdol jadi biar gak yang lama itu ketimpa oke pengenkripsian lah atau apanya kode-kodenya misalnya beda oke ini di format data web former data nih klik ketik yes ketik yes ya tuh langsung checklist oke setelah itu selesai baru di apa namanya ulangi lagi install apa namanya langsung ke reboot recovery dulu biar apa tuh biar apa ya namanya biar mereload lah istilahnya bisa gak istilahnya nah jangan lupa file-nya ntar di copy lagi file yang apa room-nya nah ini dia oke ini di mon aja semua oke ini di wipe lagi biar update gue internalnya juga sistem vendor tuh format data sekalian semuanya tuh ke hapus oke ini gue di copy dulu ini long yang ya wih mana ini gak kelihatan nah ini internalnya hapus ke hapus semua lalu gue copy dulu datanya sebentar datanya itu dia ada di sini gue copy dulu sebentar eh jangan di cut oke sambil itu gue tungguin dulu ya jadi sebenernya yang awal itu gue pancing dulu yang install twrp9 apa dari twrp9 terus install room itu mancing firmware-nya itu supaya kebaca gitu supaya ke install maksudnya nah abis itu tiba-tiba dikira gue langsung ke harusnya ke sini ke sistem langsung ke bagian apa sih namanya home screen bagian akun-akun login itu loh ya kan eh ternyata tadi enggak itu ke facebook dulu kalau misalnya ada yang ngalamin kayak gue ya mungkin senasib berarti ya gitu seharusnya sih langsung ke ini ke home screen dulu kalau ini oke nah abis itu ini udah ke copy nih tinggal di install aja nah ini oke udah ke install ya tuh eh sebentar gue cek dulu bagian advance file manager sistem root ada enggak enggak ada vendor coba di root dulu enggak ada juga sama sih harusnya vendor vendor juga enggak ada oke kalau udah enggak ada fix ke advance terus pilih rmforenscript oke ini rmforenscript dulu oke udah kelar abis itu di install install bagiannya sorry nih ya rada rada lama seharusnya tadi itu masuk ke lock-in dulu harusnya ya cuman ternyata tadi enggak masuk ya masuknya ke facebook ya jadi mau enggak mau awal dari ulang lagi gitu jadi tadi tuh kayaknya enggak masuk mungkin entah belum di format data kali ya harusnya di format data dulu gitu harusnya ya oke ini gue tungguin dulu ya tungguin oke cuy ini udah selesai install zipnya udah selesai install roomnya gue ingetin lagi ini sudah ada magisnya ya 20.2 ini udah ada jadi enggak usah install magis lagi nah setelah itu ini enggak apa-apa di webcast saja biar afdol enggak masalah sih nah abis itu ke mon dulu nah sistemnya ini ketutup lagi nih kita harus dibukain dulu sistemnya lalu ke advance lalu kita panggil si close afb ini nih nah lalu di swipe sama kayak tadi oke oke close afb complete jangan lupa di cek lagi bagian file manager bagian vendor aduh salah coba di bagian etc kalau enggak ada kan vendor sih harusnya mana tadi vendor nih vendor etc bentar bentar mana ya enggak ada dia recovery 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 kamu di mana kopek rfs enggak ada ya enggak ada recovery nya oke enggak ada bro enggak ada ya oke tuh enggak ada coba di root cek lagi enggak ada juga oke enggak ada kalau enggak ada berarti langsung aja di apa namanya swipe reboot system reboot system lama lagi nih video gara gara facebook nya ini sih masuk ke fastboot oke semoga ini masuk ke boot animasi oh iya arusnya sim cardnya dicabut dulu biar cepat oke ini masuk kalau udah kayak gini sebenarnya tandanya itu udah bisa nah ini tunggunya lama ya sekitar mungkin 15 menit ke atas 15 menit lebih tungguin aja ada juga yang mungkin 20 menit ya kan mungkin aja emang gitu lama banget kalau lebih dari itu 15 menit ke atas itu kayaknya boot loop deh iya itu yakin fix itu udah boot loop oke ini gue pause dulu nanti bagian bagian settingnya gue video yang lagi lalu ntar ada satu langkah lagi itu nge flash kalau misalkan tadi dari install apa namanya TWRP 9 sukses ke reboot system ya itu ada satu syarat harus kepake recovery 10 jadi pas ke homescreen udah balik ke homescreen udah ente setting setting tuh nah ke fastboot lagi baru jangan langsung masuk ke TWRP ya ke fastboot dulu baru pasang recovery 10 TWRP 10 gitu nah abis itu udah mau ngapain aja bebas mau install magis mau backup dari migrate ya terserah oke kalau ini kan tadi gue dari mana udah langsung dari TWRP 10 ya karena tadi masuk fastboot nah dari fastboot langsung ke mana langsung ke recovery 10 gitu oke ya sampai disini dulu see you again nanti gue video lagi bagian setting biar meyakinkan anda see you oke cuy ternyata cepet ya bootingnya ya gak nyampe 10 menit gak nyampe 5 menit lah paling gak nyampe segitu cuman ya 5 menit kurang lah nungguin ini udah cepet udah masuk ini langsung masuk aja ya ke aktif aduh salah gue masukin dulu password dan ya lockin lockin dulu ya sebentar oke cuy ini untuk bagian abis lockin apa namanya abis lockin dari aktifasi mie akunnya lalu ini liat ada settingan seperti ini additional setting nah ini gue biasa gue cok di on offin nah ini personal ads nya juga di offin juga agree nah abis juga automatic system update nya juga di offin aja oke karena ini mui mode jadi gak bakal update iya jadi soalnya beda kecuali official system update nya nyalain aja nah ini send audio nexus data automatical nya gue offin juga oke yang ini udah di atas 2 oke langsung aja classical aja biar cepet nah ini dia tampilannya oke sudah masuk sekarang kita dilihat gue liatkan bagian setting ini auto access auto break nya gak usah oke terang oke about phone ini kita lihat nah ini dia oke kita lihat all spec nah ini dia oke ini udah android android 10 ya tuh android 10 ya ininya base nya m11 id id xm itu id itu indonesia oke kita lihat baseband nya oke baseband nya udah spv2 p31 ini ini baseband nya kalau yang android 9 itu spv1 spv1 kalau android 9 nah kalau yang sekarang karena android 10 jadi spv2 ini yang terbaru ya mungkin yang ini room id ini soalnya udah ada bacaan p31 kalau room rusia kemarin itu p30 nah ini kernel nya udah 4 14 14 14 kemarin pas di room classroom AOSP udah 150 itu udah yang terbaru mungkin next time mungkin nih kan di update oke sampai disitu dulu video kali ini sorry nih kalau lama ya mungkin tadi karena karena kejadian gak harusnya ke reboot system ke home screen ya kan tapi tadi ternyata ke facebook dulu ya kan jadi ya mau gak mau kalau kayak gitu tuh ikutin cara gue tadi install TWR F10 lalu format data ulangi lagi salurumnya oke jangan lupa bagian file manager di file manager buka lalu di bagian boot recovery itu dihapus lalu abis itu kalau close AVB nya dihapus udah gitu aja sih oke sampai disini dulu salam signal technology see you guys dihapus